Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Selalu bahagia Tetap semangat, tetap optimis dan selalu sabar ya Teman-teman Di video kali ini Saya mau sharing kegiatan saya Kali ini saya mau belanja Bulanan di Ritamol Supermarket ya Nah kemudian setelah belanja bulanan Itu saya langsung merapikan Aja ke tempatnya masing-masing Nah ini tuh Sebelum pergi saya lagi Nggak kepengen masak, jadi ceritanya Kali ini saya mau beli rames Aja teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang ketau rames itu Apa, jadi rames itu adalah Nasi campur ya, nasi Dicampur sama lauk-lauknya Dan di tempat saya ini satu bungkusnya Harganya Rp3.000 dengan Empat macam lauk, teman-teman lauknya Seperti ini, dan enaknya itu Nasinya ditaruh Di tempat bambu Di tempat saya namanya Rinjing atau tenggok Nah kalau di tempat teman-teman semua Apa namanya, komen ya Terus setelah saya pulang dari beli rames Saya mampir Beli getuk ya Jadi ini getuknya tuh Dari singkong Dikasih gula merah Satunya itu harganya Rp500 teman-teman Kali ini saya beli Rp2.000 Dan itu ada pipis namanya Atau lemet ya Itu harganya juga sama Rp500 Saya beli Rp1.000 Dapet Rp2.000 Jadi saya beli jajanan ini Rp3.000 Oke teman-teman Sekarang saya mau berangkat Untuk belanja bulanan Ditemanin oleh anak-anak ya Nah kebetulan Anak saya yang cowok itu Lagi Udah selesai kuliahnya Jadi bisa antar saya ya Karena saya males banget Nyupir sendiri ya teman-teman Gak tau kenapa Pokoknya kepengenya itu Tau-tau udah nyampe aja di mal Dan kebetulan Anak saya yang cewek itu Sedang tidak sekolah Nah jadi Anak saya itu sekolahnya Seminggu Tiga kali aja teman-teman Hari Selasa Kamis Dan hari Sabtu Jadi belum full Satu minggu ya Tetap mukanya Tapi gak apa-apa Ikutin aja aturan dari pemerintah Yang penting Semuanya terbaik Untuk masyarakat Oke teman-teman Ini saya sudah sampai Di Ritamall ya Jadi saya selalu belanja disini Karena lebih komplit Dan ini seperti biasa Anak saya pasti ngambek Kalau di videoin Jadi kadang-kadang Saya suka nyuri-nyuri gitu ya Karena gak ada objek lagi Untuk saya videoin Dan ini saya seperti Sama pacarnya ya Anak saya yang cowok itu Gandengan sama mamahnya Jadi Alhamdulillah Anak-anak pada nurut ya Teman-teman Semoga Putra dan putri Teman-teman semua Juga menjadi anak yang Soleh dan soleha ya Oke Pertama kali saya mau masuk Ke toko baju Saya mau cari Kaos untuk suami saya nih Teman-teman Alhamdulillah Kaosnya sudah dapat Untuk suami Dan ini anak saya Kepengen beli roti Jadi sekalian aja Saya beli beberapa Untuk anak-anak Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Situasi dan kondisi Dari Rita Mall Purwakerto Lumayan ya Untuk di daerah Ada mall Seperti ini Dan di bawahnya itu Seperti ada Basar pakaian Tadi sempat Lihat-lihat Dan tanya harga Nah ini ada Korea Edison Tadinya anak saya tuh Senang banget Masuk ke Korea Edison ya Ngelihat Pernak-perni Korea gitu Tapi mungkin sekarang Udah bosen Dia udah gak mau masuk Terus Tadi tuh sebenernya Lihat ya dulu Keliling-keliling Dan Tidak saya videoin Karena anak saya bilang Kepengen jalan-jalan Tanpa ada kamera ya bun Dia bilang kayak gitu Kepengen menikmati Jalan-jalan sama Mama Sama kakak Gak usah pegang-pegang Handphone Katanya begitu Baiklah saya ikutin Supaya anak-anak happy ya Teman-teman Karena gak tau kenapa ya Anak-anak saya itu Sebenernya kan sudah remaja Tapi dia kayak gak seneng Untuk main media sosial Jadi Punya akunnya aja Cuman tidak pernah posting-posting Kayaknya ya Kecuali anak saya yang cowok itu Posting untuk keperluan Di kampusnya aja teman-teman Tapi setelah satu minggu Dia hapus lagi Terus anak saya yang cewek Juga seperti itu Dia punya akunnya Cuman Kayaknya jarang untuk posting ya Alhamdulillah sih Anak-anak menggunakan media sosial Dengan baik Cuman liat-liat doang gitu Gak pernah namanya posting-posting Sebenernya saya gak pernah melarang ya Tapi kesadaran dia sendiri Apalagi suami saya bun Kayaknya gak seneng ya Bermedia sosial gitu Gak pernah namanya update status Atau upload-upload gitu Gak ngerti kenapa ya Karena apa karena kurang ekspresif Atau gimana Gak ngerti ya Kata dia Udah malu Karena udah gak sesuai Sama usianya Katanya begitu Sebenernya usianya sih Hampir sama dengan saya ya Karena Memang seumuran Dan saya juga sebenernya Sama ya bun Karena memang menyadari Karena usia udah gak banyak Eh udah Gak sedikit Kayaknya kalau terlalu Sering untuk Main media sosial Terus upload-upload Kayaknya udah gak nyaman ya bun Gak tau kenapa gitu ya Nah ini media sosial saya Yang aktif Hanya di youtube ya temen-temen Terus sebenernya Di instagram rumah aura Juga jarang banget Dibuka Kecuali ada kerjasama gitu Misalkan ada endorse Yang mengharuskan Saya harus posting Di instagram Baru deh Saya aktif Seperti itu Temen-temen Ya paling Sesekali aja ya temen-temen Update Di instagram Tapi ya Gak sering-sering banget Itu pun Kayaknya gak Sampai seharian Udah saya hapus lagi Gak tau kenapa ya Sebenernya Tidak ada yang melarang Suami juga Gak melarang Anak-anak juga Cuman kadang-kadang Diledekin sama anak-anak Katanya Bunda jangan terlalu show up Jangan terlalu sering Di media sosial Katanya kayak gitu Karena Bisa dilihat banyak orang Itu Nanti ada penyakit air Kata dia tuh begitu Temen-temen Jadi Ya udah deh Saya nurut aja Wong suami dan anak saya Juga Jarang update ya Jadi saya malu sendiri Gitu loh temen-temen Kecuali kalau memang Di youtube Itu kan Ini sudah menjadi Suatu pekerjaan saya ya Alhamdulillah Saya diberikan rezeki oleh Allah menjadi Content Creator Dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya Melalui youtube ya Temen-temen Semoga temen-temen Semua yang sedang Mulai Ini ya Mulai bekerja Jadi content creator Tetap semangat Tetap optimis Pokoknya ngalir aja ya Pesan saya jangan mikirin Hasilnya dulu Udah itu kuncinya Pokoknya masalah Rezeki dateng Itu Allah yang ngatur ya Temen-temen Kita hanya bisa berdoa Dan berusaha aja Waduh maaf nih temen-temen Saya jadi ngobrol terus ya Jadi sebenarnya tuh Bukan apa-apa Hanya sharing aja Bercerita gitu ya Supaya videonya Nggak sepi Dan mohon maaf Kalau misalkan Ada temen-temen Yang memang Nggak suka Video yang banyak Ngobrol gitu ya Nggak apa-apa Silahkan di skip aja ya Temen-temen Oke temen-temen Ini saya Sudah mulai belanja ya Dari tadi Dan ini kebetulan Saya menemukan Deterjen liquid Yang murah ya Sebenarnya saya tadi Nyari yang Soclean warna ungu Cuman kayaknya Sudah nggak ada Jadi saya ambil Yang merek tech aja Dan itu harganya Lebih murah ya temen-temen Rp16.000 Terus ini saya beli Sabun colek ya Krim ekonomi Itu biasanya Untuk membersihkan Lantai kamar mandi Temen-temen Dan menurut saya sih Jadi bersih banget ya Lantai kamar mandinya Kalau pakai sabun Colek ini Nah sekarang Saya mulai Ambil Tech nih temen-temen Jadi ini tuh Wajib Harus selalu ada Di rumah ya Saya itu seneng banget Beli teh Dan kebetulan Masih ada tuh Teh yang dari Tegal Teh duatang Itu tuh wangi banget Disini juga ada Dan ternyata Harganya tuh murah ya Terus ini ada Teh duatangnya juga Yang celup Cuman saya belum pernah Nyoba nih temen-temen Nggak tahu Rasanya tuh Enak dan wangi Kayak yang keroncong Apa enggak Tapi Saya ambil aja deh Yang tongci ini Karena menurut saya Merek ini Yang celup itu Kayaknya enggak ada lawan deh Enak banget Wangi dan sepet-sepet Kayak gitu Nah ini dia Yang lagi viral ya Temen-temen Minyak goreng Nah kemarin tuh Orang-orang pada Panik buying Alhamdulillah Saya enggak ya Temen-temen Karena Memang saya tuh Sebenernya Setiap bulan Juga enggak banyak Pakai minyaknya Kadang-kadang Paling banyak itu 2 liter ya Itu enggak tahu Termasuk banyak Apa enggak Nah ini tuh Yang Rp14.000 Ternyata Hanya 2 merk aja Temen-temen Merk Sania Dan Sofia Dan merk Sanko Tropical Dan lain-lain Harganya masih normal ya Di angka Rp21.000 Nah untuk Sania ini Rp14.000 Saya ambilnya 2 Karena memang Dijatah ya Satu transaksi Satu orang itu Hanya boleh ngambil 2 liter aja Temen-temen Dan ini ada sayuran Juga nih Kalau di pasar Sayuran campur Seperti ini Harganya Cuma Rp3.000 Dan sayurannya Itu seger-seger Nah disini tuh Rp7.500 Ya wajar ya Karena namanya Juga di supermarket Besar ya temen-temen Pasti bacaknya Juga gede Nah saya sekarang Memasuki daerah Cemilan nih temen-temen Jadi ini ada Beberapa makanan Khas dari Daerah Banyumas Ada juga Dari daerah lain-lain Mungkin ya Karena tulisannya Makanan khas Nusantara Dan disini tuh Ada Kue satu Jadi kalau Lihat kue satu ini Saya jadi teringat Oleh almarhum Ibu saya Karena Almarhum ibu itu Seneng banget Makan kue satu ini Ini kue satu Dari kacang ijo Dan ini memang sih Rasanya enak gitu ya Kalau Ibu saya tuh Sore-sore Suka ngeteh Sambil Dahar Kue satu Makan kue satu Kayak gitu temen-temen Jadi Suka inget Gitu ya Sama almarhum Nah ini juga Ada pelus ikan Ini pelus ikan Kesukaan saya Yang pedes Terus saya Ambil satu Nah pas saya Edit ini Saya tuh Udah nyobain Udah buka Pelus ikannya Tapi sayang ya Temen-temen Rasanya itu Seperti Udah lama Padahal Tanggal kadar luarsanya Masih Masih lama Masih bisa dimakan Istilahnya Tapi Tidak tahu kenapa Rasanya itu Beda Akhirnya Tidak Berani Coba-coba lagi Jadi Tidak saya Terusin Makanya Oke temen-temen Ini sudah selesai Saya belanja Bulananya Dan sekarang Saya mau Siap-siap Untuk pulang Dan karena Cuasa mendung Mau hujan Akhirnya Anak saya tuh Memilih parkiran Yang di Basement ini Temen-temen Nah temen-temen Ini saya sudah Sampai rumah Dan Ternyata Hujan deres Banget Terus Pas Tadi saya Masuk itu Kakinya Itu basah Karena Habis turun Dari Mobil Terus Buka Bintu gerbang Itu Jalanannya Banyak banget Air Kayak Banjir Tapi Tidak Banjir Akhirnya Kan Masuk Itu Pada Basah-basah Ya kan Yaudah Langsung Saya Ini aja deh Langsung Saya Pel Supaya Ini ya Sekalian Bersih Terus Ini Saya Mau Merapikan Piring-piring Yang Tadi Sudah Saya Cuci Udah Kering Kan Tinggal Dimasuk-masukkan Aja Ke Rak-raknya Tan Bersih Oke teman-teman ini saya mau mulai merapikan belanjaan yang tadi ya Sekarang saya mau pisah-pisahin yang untuk makanan dan yang untuk sabun-sabun ya Nah ini udah lama banget saya tidak bersihin lemarinya ini ya Jadi banyak debu saya juga nggak tahu kenapa ya padahal ditutup ya Tapi ya tetap aja loh depunya ada nggak tahu dari mana ya datangnya ya Ini sebelum saya simpan makanannya saya lap-lap dulu ya teman-teman Jadi untuk makanan saya taruh di lemari sekat bawah ini ya Nah untuk mie instan saya simpan di dalam kotak dan saya memang sudah memperhitungkan ya Satu kotak ini bisa muat untuk 8 mie instan teman-teman Jadi memang saya nggak lebih dari 8 belinya ya Karena nanti kalau misalkan saya stok mie instan banyak tuh anak-anak seneng Jadi kalau misalkan saya tuh masaknya telat atau nggak masak Mereka malah happy karena dia bisa makan mie instan dengan leluasa Karena memang sebenarnya kalau terlalu banyak makan mie instan itu kan memang nggak baik ya teman-teman Takutnya asam lambung katanya kan Terus apalagi anak sayang cowok itu Dia pas pernah sakit tipes gitu ya Kata dokter itu memang yang dilarang bener-bener makan mie instan Jadi sebenarnya sih seharusnya nggak sedia mie instan ya Tapi ya gimana lagi kadang-kadang saya juga manusia biasa Kadang-kadang suka lelah untuk masak Pengen yang praktis-praktis aja ya teman-teman Apalagi musim hujan seperti ini kepengennya tuh makan yang seger-seger dan cepet ya Oke saya sekarang mau merapikan sabun-sabunnya ya Jadi untuk sabun cuci piring saya pisahin sendiri Terus untuk sabun pel gitu ya Untuk ngepel lantai juga saya pisahin Dan untuk alat-alat mandi gitu ya Kayak odol, pasta gigi, sabun mandi itu Saya simpan di dalam satu kotak bareng gitu ya Jadi ikut kelompoknya masing-masing Nah untuk persabunan sudah selesai nih teman-teman Di sini ya saya naroknya di bawah dispenser beras Jadi tiap kotaknya itu punya kelompok masing-masing Untuk sabun pelantai, sabun mandi, terus sabun cuci piring Itu pakai kotak sendiri-sendiri teman-teman Nah ini saya buang-buang sekalian kayak kardus-kardus pasta giginya ya teman-teman Jadi saya nyimpennya itu tanpa kardus Biar sekalian nggak ada sampah Sampahnya biar langsung dibuang aja Terus sudah selesai semua Sekarang saya mau lap-lap dulu daerah dapurnya Dan nggak lupa kalau habis dipakai lapnya langsung dicuci dan langsung dikeringkan Nah yang terakhir sekarang saya mau menyimpan tehnya nih teman-teman Karena sudah kosong dan ini saya nyimpen teh celupnya di sini ya Di wadah jar yang dari green living ini Ini tuh bener-bener bagus loh teman-teman Karena kacanya tuh tebal Terus tutupnya juga kedap udara Oke Alhamdulillah teman-teman Kegiatan saya kali ini belanja bulanan dan merapikannya sudah selesai ya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Jaga kesehatan Tetap happy Tetap optimis Dan sabar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh